Kipasung Gerigis adalah Mahapati Raja Beda Hulu Sri Astasura Ratna Bume Banten. Ia tokoh yang sangat termasyur pada zamannya dan begitu disegani oleh pasukan Majapahit yang dikerahkan secara besar-besaran untuk menyerang Bali di bawah Komando Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada sendiri hampir kehabisan akal ketika mengetahui Kipasung Gerigis tidak juga menyerah ketika pertahanan Bali di semua sektor sudah dihancurkan dengan membunuh para pemimpin Laskarnya. Mengingat Kipasung Gerigis tidak bisa dilukai dengan senjata apapun, maka Gajah Mada menyusun strategi baru. Ia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Bersama pasukan Majapahit, Gajah Mada kemudian mendatangi Kipasung Gerigis dengan mengibarkan benera putih. Sebelum masuk ke materi yang kita bahas, seadab baiknya kita telusuri dulu asal-usul Kipasung Gerigis. Menurut Wikipedia, Kipasung Gerigis adalah putra Sri Empu Indrat Chakru, seorang empu yang memiliki peseraman di puncak Bukit Lempuyang. Seperti Sri Astasura Ratna Bumi Banten, ia juga disebutkan sebagai keturunan Raja Masyulah Masyuli dalam sejarah dalam Gandalayu. Dengan demikian, Kipasung Gerigis dan Sri Astasura Ratna Bumi Banten masih memiliki hubungan darah. Apa yang tercantum dalam babat usana Bali Pulina juga mendukung pernyataan yang ada pada sumber-sumber yang telah disebutkan tadi, bahwa Sri Empu Indrat Chakru pernah naik tahta untuk menggantikan Sri Masyulah Masyuli sebelum akhirnya meninggalkan kerajaan untuk menekuni jalan spiritual sehingga beliau disebut Raja Resi. Selanjutnya disebutkan, pada suatu hari, para petinggi kerajaan bedahulu termasuk Kipasung Gerigis sedang menghadap Raja Gajah Wahana alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten guna membahas permasalahan yang dihadapi kerajaan setelah kematian Kikebu Iwo. Kematian Kikebu Iwo karena siasat Gajah Mada itu tentu menimbulkan duka yang mendalam dan suasana berkabung. Selain itu, tanda-tanda tidak baik juga menyusul, seperti bintang kukus atau bintang berekor yang muncul di langit sebelah timur laut, burung gagak yang bermuji pada malam hari dan pintu gerbang istana yang tersamar petir. Tidak lama kemudian terjadi kekacauan di pantai timur, selatan, barat, dan utara Bali akibat kedatangan orang-orang asing yang tingkah lakunya seperti pemburu. Ada laporan bahwa Nusa Bali sedang dikepung oleh musuh dari Majapahit. Akibatnya banyak penduduk yang mengungsi kepegunungan. Menanggapi situasi itu, Raja Astasura, Ratna Bumi Banten, Parapati, Dembung, dan Tumenggung sepakat untuk mengadakan perlawanan. Mereka berjanji untuk mengorbankan jiwa dan raga daripada hidup di Jajah dengan menaati disiplin pertempuran. Kipas Sunggerigis menegaskan kepada semuanya agar tetap berhati-hati melakukan strategi yang benar dan tidak melanggar tata kerama pertempuran agar tidak merendahkan derajat kesatria. Selanjutnya, Laskar Bali dibagi menjadi beberapa pasukan yang melakukan perlawanan di sektor utara dipimpin oleh Kipas Sunggerigis, Kibuahan, dan Kigirikmana. Sedangkan Kitu Nyung Tutur, Kitu Nyung Biru, dan Kikopang memimpin pasukan yang akan menghadang musuh yang menyerang dari sebelah timur. Sementara yang mendapat tugas menghadapi musuh dari sebelah barat daya adalah Putra Raja, Ki Walung Singkal, Ki Tamya, dan Ki Guduk Basur. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di semua penjuru Nusa Bali. Kemudian ada laporan dari pasukan di sektor barat daya bahwa Putra Raja gugur dikeroyok pasukan Majapahit. Mendengar berita itu, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Bantan merasa terpukul karena keturunannya terputus. Akhirnya beliau pun disebutkan wafat. Adapun Kipas Sunggerigis yang bertempur di sektor utara terus mengamuk yang digambarkan sebagai yang rudra murti dan tidak ada yang dapat menghalangi. Namun, ketika mendengar berita bahwa Putra Mahkota telah gugur, beliau segera datang kebedahulu. Setelah sektor utara ditinggalkan oleh Kipas Sunggerigis, akhirnya Kigirikmana dan Kibuahan yang bertahan di sana akhirnya dapat dibunuh oleh area damar dan area Kutawaringin. Sementara itu, di sektor timur, Kitunyung Tutur, Kitunyung Biru dan Kikopang diberitakan mengalami kekalahan dan gugur akibat kedikdayaan Gajah Mada bersama pasukannya. Sedangkan di sektor barat daya, setelah kehilangan Putra Mahkota, Kitamyak dan Kikuduk Basur akhirnya dikalahkan oleh area kencang, area pudak dan area kenuruhan. Akan tetapi, kekalahan Laskar Nusa Bali di semua sektor belum berarti Majapahit sudah menguasai Nusa Bali sebab masih ada Kipas Sunggerigis Mahapatih Bedahulu yang terkenal tidak dapat dilukai oleh senjata apapun termasuk senjata-senjata utama yang dibawa dari Majapahit. Ketidakmampuan pasukan Majapahit untuk menundukkan Kipas Sunggerigis dalam pertempuran sempat membuat Mahapati Gajah Mada tak habis pikir. Karena itu, ia kemudian menggagak strategi baru yaitu menundukkan Kipas Sunggerigis tanpa kontak senjata. Keesokan harinya, semua pasukan Majapahit mendatangi Kipas Sunggerigis di Istana Bedahulu dan menyatakan diri menyerah. Sebagai kesatria yang menjunjung tinggi datakrama pertempuran, Kipas Sunggerigis menyambut baik pernyataan menyerah pasukan Majapahit tanpa menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dan pasukannya hanyalah sebuah siasat untuk membeku dirinya. Kelengahan itulah yang kemudian membuat Gajah Mada dan pasukannya berhasil meringkus Kipas Sunggerigis. Dalam keadaan tangan terikat di dalam kerangkeng, Kipas Sunggerigis akhirnya dibawa ke Majapahit dan dikawal oleh Arya Damar. Rakyat Nusa Bali yang ditinggalkan pada percucuran air mata merasa sangat terharu mendengar pesan Kipas Sunggerigis kepada putranya Kipas Sunggerigis yang berbunyi, ditaklukkan-menaklukkan, dikorbankan-mengorbankan, itu menyenangkan bagi kaum kesatria. Kepergian Kipas Sunggerigis dari tanah Bali merupakan awal Bali dikuasai oleh Majapahit. Demikianlah siasat Gajah Mada dalam menaklukkan Kipas Sunggerigis dalam rangka memenuhi sumpahnya untuk mempersatukan seluruh Nusantara di buah Panji Majapahit. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!